Guna mengurangi emisi gas rumah kaca, barang tentu dalam kehidupan sehari-hari, mesti perduli akan kebersihan lingkungan. Hari perduli sampah nasional pada tahun ini, diperingati pada tanggal 21 Februari 2022. Namun ironisnya di sudut areal di dalam Pasar Induk Tanah Tinggi Tangrang Kota, yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman RW 013 Tanah Tinggi Kecamatan Tangrang, Banten, bertumpuk jajaran sampah organik yang berasal dari aktivitas sehari-hari di pasar tersebut. Imbasnya juga menimbulkan bau yang sangat menyengat terasa saat melintas di jalan dekat sampah tersebut. Sampai dengan saat ini, masih belum ada tindakan untuk pengangkutan. Disampaikan juga salah satu warga yang tinggal di sekitar tumpukan sampah. Permasalahan ini sangatlah mengganggu aktivitas pedagang dan warga yang melakukan ibadah di Mosola dekat pembuangan sampah tersebut. Sampah itu tetap mengganggu ya, apalagi kita yang mau makan di sini. Ya namanya sampah, iya kan namanya sampah yang mengganggu kan. Apalagi kalau Mosola, kan saya bilang gitu. Mosola itu sejadah itu di laler itu gimana kita mau sholat, bukan yang sholat itu suci. Sejadah itu suci, kan itu doang katanya. Kadang-kadang kita mau sholat itu, suka ngeluh saya itu. Gimana mau sholat, lalernya harus dikipas. Kalau makan kan bisa lah kita kipas-kipas kan. Ini sampahnya berapa lama bu ya, ada di sini? Itu lah kita kan sampai mau di sini dulu penampungan, ntar baru di bawah. Ini kan gitu, sama begitu kan. Selain itu, ini pada dagang-dagang makanan, bosan lalernya gimana? Banyak juga? Banyak, itu banyak. Orang tukang bumbu aja, jangan ke makanan bumbu aja di lalerin. Ibaratnya kalau itu mungkin bisa lah kita kipas-kipas. Yang musola ini saya kadang-kadang geli. Yang katanya musola itu kan bersih suci. Nah itu doang kadang-kadang saya gituin. Niko melaporkan untuk Katulis Tiwanyo.